Terima kasih telah menonton Yang langsung dibuang ke sungai Batanghari Dan dapat merusak ekosistem sungai Dalam sidaknya, kuasa didampingi oleh kadis lingkungan hidup Kota Jambi Untuk melihat ipal yang dimiliki PT Jambiwaras Mulai penampungan hingga proses pengolahan limbah di perusahaan karet tersebut DLH Kota Jambi juga mengambil sampel dari air olahan dan air buangan limbah yang telah diproses Sompel ini akan dilakukan uji lab untuk pengujian kandungan bakteri dan yang lainnya Saat ini kami berada di lingkungan PT Jambiwaras Yang bisa kenal bahwa PT Jambiwaras ini salah satu pengolah industri karet yang terbesar di Jambi Yang terpusat di Kota Jambi di Nurantan, Joron Atas berita viral yang ada di media sosial terkait dengan pembuangan limbah cair Yang dilakukan oleh PT Jambiwaras Yang disinyali di media sosial adalah limbah yang beracun Maka saya selaku perwakilan Jambi di DPRD dan komisi 12 membawahi lingkungan hidup Maka saya langsung datang ke sini melihat langsung Dan tadi kami langsung audiensi dengan PT Jambiwaras Dan sudah dijelaskan bagaimana proses penguangan limbah Mulai dari inlet, proses di tengah, kemudian outlet Nah kemudian juga ada bug terakhir itu, bug outletnya itu ada ikan Dalam proses lingkungan hidup, limbah-limbah Proses terakhir itu memang ada harus alat pengujian adalah ikan Kalau ikannya hidup, maka airnya tidak beracun Nah disini kita langsung ke tempat sumber pembuangan Dimana yang ada di video tersebut Dan saya juga membawa Dinas Lingkungan Hidup kepada Dinas Dan tim laburnya juga dan mengambil sampel Nah tadi sempat dites bahwa pH-nya masih di batas range ambang Yaitu 6 sampai 9, tadi 6,9 Berarti masih tingkat keasamannya aman Nah tinggal lagi tingkat BOD dan COD Tingkat kandungan bakteri maupun kandungan besi dan lain sebagainya Kalau ternyata BOD dan COD-nya melampaui batas range Hasil pengujian labur, maka Maka PT Jambiwaras harus memperbaiki sistem ini semua Tetapi kalau itu di bawah baku mutunya Maka itu sudah aman Jadi tidak perlu dirisaukan lagi Bagi masyarakat kota Jambi dan sekitarnya Yang bernaung domisili di pinggiran sungai Batangari Aman menggunakan air sungai Batangari Sementara itu pihak PT Jambiwaras membantah Jika limbah pabrik langsung dibuang ke sungai Batangari Menurutnya semua yang dibuang sudah melalui proses IPAL Dan sudah di bawah ambang baku mutu Pembuangan lima ini seberapa hari sekali Ini kebetulan gini kita kan sistem ya Jadi tidak ada jualnya pak Itu terus rutin Terus rutin ya Tapi pengulang-pemulang pun terus jalan Jadi kita tidak ada jualnya waktu atau waktu yang kita tentu Jadi jadi continue Pak, kaitan dengan viralnya video kemarin pak Ke perusahaan kita gimana pak Ada terdampak pak dengan video? Nah kebetulan kita tidak ada dampak Bahkan proses itu semua ekspor ya Dan buyer kita Mereka sudah audit kita juga menelit umat Jadi bagaimanapun dibuat orang Kita tinggal test tahu bahwa ini seperti ini Jadi tidak ada lampaknya Cuma secara sosial atau secara umum Kan nama kita kurang bagus ya Ini kita terima kasih Ini bisa mengenai lemah Ini bisa mengenai lemah Kita sedih rujikan Ada upaya Terus ya putra Cikriti Laporkan